Beberapa waktu lalu, umat Islam dikejutkan dengan sebuah peristiwa, di mana untuk pertama kali dalam sejarah, gerakan Tawaf terhenti, tidak bisa bergerak, karena Masjidil Haram yang sudah diperluas tidak mampu lagi menampung jutaan umat Muslim pada tanggal 28 Mei 2017, hari kedua bulan Ramadan, dan pesan berantai ini disertai dengan video berhentinya Tawaf di Kaabah hingga sampai pada tanggal 30 Mei 2017. Dalam video ini terlihat jutaan kaum Muslim yang sedang beribadah di Masjidil Haram, saking penuhnya pelataran Kaabah hingga tampak penuh sesak, sehingga menyebabkan putaran Tawaf di Kaabah tersendat. Namun, ini bukanlah berita yang buruk, karena ini berarti masih banyak manusia berlomba-lomba untuk menatangi Masjidil Haram untuk bertawaf. Dalam hadis yang disokhikan Ibn Hibban, Rasulullah bersabda, perbanyaklah Tawaf sebelum Kaabah diangkat dari muka bumi. Bangunan yang disebut rumah Allah ini pernah dirobohkan dua kali. Jika dirobohkan lagi, maka rumah tersebut akan diangkat. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulmuddin, menuliskan pengalaman seorang wali yang mengalami penyingkapan spiritual. Wali tersebut menjelaskan, meskipun matahari terbenam, tetap saja ada kerumunan orang bertawaf. Di antara mereka, ada orang-orang khusus yang disebut abdal. Hingga tibanya fajar, tetap saja ada orang bertawaf. Pasti ada orang dari kelompok khusus yang mencapai kasih mengelilingi Kaabah. Jika sudah tidak ada orang yang bertawaf, itu pertanda Kaabah akan diangkat dari muka bumi. Dan jika itu yang terjadi, maka manusia akan bangun pada suatu hari dengan tak lagi melihat bekas apapun yang ditinggalkan Kaabah. Hal itu akan terjadi apabila tak ada lagi yang bertawaf selama 7 tahun. Ketika itu, Al-Quran akan diangkat dari mushafnya. Mereka yang membuka kitab suci tersebut hanya akan menemukan lembaran kosong. Tak ada satu huruf pun dalam lembaran Al-Quran. Kitab yang dibawa Rasulullah itu akan terhapus dari hati setiap insan. Manusia akan kembali kepada syair, lagu, dan kisah jahiliyah. Kemudian, dajjal pun akan muncul. Nabi Isa turun ke bumi untuk menghancurkannya. Setelah itu, kiamat tiba tidak dalam waktu lama. Seperti seorang perempuan hamil menunggu kelahiran anaknya. Seorang sahabat Rasulullah mengatakan, Allah selalu melihat penghuni bumi. Yang pertama kali dilihat adalah penghuni tanah suci atau Al-Kharom. Yaitu yang berada di Mekah. Terutama mereka yang berada di Masjid Al-Kharom. Barang siapa yang dilihat Allah sedang bertawaf, maka orang tersebut mendapatkan ampunan. Jika Allah melihat manusia sedang sholat, maka orang tersebut mendapatkan hal yang sama. Al-Ghussalam menceritakan, tak ada kota lain yang istimewa seperti Al-Kharom. Di kota tersebut, orang yang baru berniat jahat saja sudah diancam dengan sisaan pedih dari Allah. Sebaliknya, mereka yang berniat baik, mendapatkan pahala yang berlimpah. Seorang alim, Profesor Mutawali Syarowi mengatakan, Mekah adalah kota dengan berbagai keutamaan. Muslim yang memahami kota tersebut, sebagai tempat perjuangan Rasulullah berda'wah, akan berdoa dengan tenang. Dia mengatakan, mereka merenungkan betapa mulianya Rasulullah dan Nabi sebelumnya, mempertahankan agama Allah di sana. Mereka tak hanya merasakan Mekah sebatas karya manusia, tapi juga tanah yang suci dari dosa dan perbuatan jahat, sehingga dianggap sebagai rumah Allah. Mereka berdoa dengan tulus, memohon ampunan kepada Allah. Mereka merendahkan diri, dan bertobat merenungkan dosa yang telah diperbuat, hingga membuat air mata menetes. Kesombongan keluar berbarengan dengan air mata yang membasahi pipi. Mutawali menambahkan, selesai menangis, kemudian kembali ke kampung halaman. Muslim yang baru saja mengunjungi tanah suci, akan kembali merindukan pengalamannya menangis di Al-Haram.